Sudah lama tidak bertemu, akhirnya kedua orang tua Sudirman dapat kembali bersuah dengan anak mereka yang dihukum seumur hidup atas kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Sudirman yang seharusnya berada di Lapas Banci, kota Bandung, sempat tidak diketahui keberadaannya setelah dipindahkan dari Lapas Cirebon, tangis harui Bunda Sudirman. Sairoh, pecah setelah keluar dari gedung di Treskrimum Polda Jabar usai bertemu dengan Sudirman, ayah Sudirman, Suratno mengatakan, terakhir kali iya. Bertemu dengan anaknya adalah pada Idul Fitri lalu di Lapas Cirebon, sebelum kasus Vina dan Eki kembali viral, Alhamdulillah, Sudirman sehat. Kondisinya baik-baik saja, ujar Suratno di Mapolda Jabar pada Jumat 28 Juni 2024, siang. Kedua orang tua Sudirman berpesan agar anaknya berkata jujur saat ditanya oleh penyidik dan tidak mengubah-ubah pernyataannya, ya, kalau ngomong itu yang benar, jangan sampai salah, jangan berubah-ubah. Tadi Sudirman meminta doa supaya sehat-sehat saja, ungkapnya. Terima kasih.